dan kejaran PSSI dalam berangka pengecekan tentang persiapan piala dunia. Ini adalah reguler. Biasa kita berkoordinasi secara reguler dan sekaligus mendapatkan informasi tentang progres, baik untuk penyelenggaraan maupun untuk persiapan tim nasional. Kita akan lakukan ini secara terus menerus, karena tanpa komunikasi yang baik, persiapannya juga akan kurang baik. Nah itulah yang kami lakukan. Hal-hal misalnya kita tahu bahwa PSSI sudah infeksi keliling ke beberapa calon tempat penyelenggaraan atau peju, dia juga sudah diberi informasi kepada kami, kemudian juga tentang persiapan tim nasional, dan juga sudah try out ke Thailand, dan kemudian apa yang dilakukan ke depan, serta agenda-agenda dari panitiaan yang akan dilakukan ke depan, serta perencanaan waktu sampai dengan bulan Mei tahun 2021 pada saat pelaksanaan piala dunia itu sendiri. Itu kira-kira. Menbola, bagaimana media, hari kami ada rapat koordinasi dengan Menbola. Kami informasi kepada Menbola perkembangan untuk khususnya World Cup. Substansi pertama kami menyampaikan tentang pemain. Pemain untuk under 20 nanti, dari 52 yang disleksi ada 28 yang sudah masuk sekarang dalam nominasi. Namun nanti masih akan ditambah dari guru selek, yang akan masuk tentu nanti ada seleksi lanjutan. Kemudian berikutnya, terakhir kemarin U20 persiapan bermain TC di Thailand. Kami sampaikan kepada Pak Menteri bahwa di Thailand adalah bukan mencari kemenangan, tapi bagaimana mencoba melihat para pemain, bagaimana mereka bermain, bagaimana fisik mereka dan sebagainya. Dari situ kami berdiskusi dengan praktisi Tiong. Memang ada beberapa yang menjadi catatan.